Hai Sobat Teknologi, bukan kabar baru lagi dugaan pencurian teknologi jet tempur KF-21 yang dituduhkan Korea Selatan pada negara kita, Indonesia. Mari kita bongkar kronologinya. Pada bulan Februari 2024, dua insinyur Indonesia yang bekerja di perusahaan Korea Aerospace Industries atau KAI dicurigai melakukan pencurian data teknologi jet tempur KF-21 dan keduanya diduga telah mengunduh serta menyimpan data rahasia KF-21 tanpa izin dari pihak terkait. Pada Barat 2024, Kepolisian Korea Selatan menggerbek kantor pusat KAI di Saichon untuk mencari bukti terkait dugaan pencurian. Beberapa dokumen dan perangkat elektronik disita dari kantor tersebut dan pemerintah Indonesia diberitahu tentang penggerbekannya. Kemudian pada April 2024, pemerintah Indonesia bergerak dengan membantah tuduhan pencurian teknologi KF-21 dan menyatakan sedang menyelidiki kasusnya. Tak lama setelahnya, Kementerian Pertahanan Indonesia membentuk tim investigasi untuk menyelidiki keterlibatan dua insinyur tersebut. Alhasil, KAI menyatakan bahwa mereka sedang bekerjasama dengan pihak berwenang Korea Selatan untuk menyelesaikan kasus ini. Tak menjelang lama, kasus ini berdampak pada kerjasama pegembangan KF-21. Kasus ini dapat mempengaruhi kerjasama pengembangan KF-21 antara Indonesia dan Korea Selatan. Kepercayaan antar kedua negara mungkin akan tercoreng, di mana negosiasi tentang transfer teknologi dan produksi KF-21 di Indonesia mungkin terhambat. Industri Dirgantara Indonesia mulai berpikir kasus ini dapat merusak reputasi industri Dirgantara Indonesia. Bahkan investor mungkin ragu untuk berinvestasi di industri Dirgantara Indonesia dan bisa menghambat upaya Indonesia untuk menjadi negara pengekspor pesawat tempur. Supaya penyelesaian yang dilakukan Investigasi Hal ini sangat penting untuk dilakukan. Investigasi yang menyeluruh dan transparan untuk mengetahui kebenaran tentang kasus ini dan harus melibatkan semua pihak terkait harus bekerjasama dalam investigasi. Komunikasi Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan perlu berkomunikasi secara terbuka dan transparan tentang kasus ini. Penting untuk membangun kembali kepercayaan antar kedua negara. Kerjasama dilanjutkan Kedua negara perlu berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dan melanjutkan kerjasama pengembangan KF-21 karena kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua negara. Jadi dugaan pencurian teknologi jat tempur KF-21 adalah kasus yang serius yang dapat mempengaruhi kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Penting untuk melakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan untuk menyelesaikan kasus ini dan membangun kembali kepercayaan antar kedua negara. Kerjasama dalam pengembangan KF-21 dapat memberikan manfaat bagi kedua negara dan meningkatkan industri dirgantara di kawasan Asia Tenggara. Tetapi perlu diingat kasus ini masih dalam proses investigasi dan belum ada kesimpulan final. Pengembangan selanjutnya tentang KF-21 Boramai Prototipe KF-21 Boramai telah menyelesaikan 400 penerbangan uji coba sejak penerbangan perdananya pada 16 Juli 2023 dan uji coba ini meliputi berbagai tes seperti manuver penerbangan, stabilitas kinerja, dan integrasi sistem. Dalam uji coba ini, KF-21 Boramai berhasil mencapai kecepatan mah 0,9 yang mendekati kecepatan suara. Sampai saat ini, uji coba masih dilanjutkan dan akan dilakukan untuk mencapai kecepatan supersonik serta menguji kemampuan penuh pesawat. Nomor 4. Jadwal dan Target KF-21 Boramai sudah dijadwalkan untuk membasuki layanan Angkatan Udara Korea Selatan pada tahun 2026 yang mana produksi massal pesawat ini akan dimulai pada tahun 2025. Dan kabarnya, Korea Selatan berencana untuk memproduksi 120 unit KF-21 Boramai untuk menggantikan jet tempur F-4E Phantom II dan F-5E Tiger II yang sudah tua. Nomor 3. Kemampuan dan Manfaat Jad tempur KF-21 Boramai adalah pesawat tempur generasi 4,5 yang dilengkapi dengan teknologi canggih seperti radar AESA, sistem peperangan elektronik, rudal jarak jauh, serta dilengkapi dengan helmet mounted display. KF-21 Boramai diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan Korea Selatan dan mampu menandingi jet tempur modern seperti F-35 Lightning II. Harapannya adalah pesawat ini mampu membuka peluang ekspor ke negara lain seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nomor 2. Kerjasama Internasional Sejauh ini pengembangan KF-21 Boramai merupakan kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia yang mana Indonesia berkontribusi sebesar 20% dalam pendanaan dan pengembangan pesawat ini dan sedikitnya sekitar 100 insinur Indonesia telah terlibat dalam proyek KF-21. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan industri dirgantara Indonesia dan membuka peluang kerjasama di masa depan. Nomor 1. Kerjasama Internasional Tantangan dan Resiko Pengembangan KF-21 Boramai masih menghadapi beberapa tantangan seperti biaya pengembangan yang terus meninggi, keterbatasan teknologi, dan persaingan dari jet tempur lain di pasar global. Sangat penting bagi Korea Selatan dan Indonesia untuk bekerjasama secara erat demi mengatasi tantangan ini serta memastikan keberhasilan proyek KF-21 Boramai. Jadi, pengembangan KF-21 Boramai terus berlanjut sampai saat ini dengan target memasuki layanan militer pada tahun 2026. Pesawat ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan Korea Selatan dan membuka peluang ekspor ke negara lain. Kerjasama internasional dalam proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Jika ada informasi tambahan atau perbaikan, silakan sampaikan di kolom komentar untuk perbaikan. Semoga video ini menghibur dan terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!